Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget pasti heboh. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget pasti heboh. Kami mahasiswa asal Papua itu mencoba merengsek masuk ke area gedung kemendagri di Jalan Veteran. Di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini juga sempat rekam dalam video yang viral di media sosial. Dilansir oleh Warta Kota Live Kapolsek Sawa Besar Kompol Maulana Mukaro membenarkan. Ada anggota polisi yang terluka akibat insiden ini. Korban yakni AKBP Ferikson Tampu Bolon yang merupakan kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat. Ferikson mengalami luka robek di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan. Pemukulan dilakukan menggunakan benda tumpul dan juga tangan kosong. Pasca peristiwa puluhan peserta demo diamankan oleh pihak kepolisian. Setidaknya ada tiga mobil kepolisian yang dikerahkan untuk membawa peserta unjuk rasa ke Polda Metro Jaya. Sempat terjadi protes yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa. Belum diketahui jumlah pasti orang yang diamankan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku kerusuhan. Turut diamankan pula sebilah bambu yang digunakan dalam aksi unjuk rasa ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan menerangkan. Aksi unjuk rasa ini berizin namun pihaknya belum dapat menyampaikan penyebab kerusuhan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjar Masin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjar Masin Post News Video. Bye-bye!